Nama saya Kirana, anggilanya. Saya Danyus Anambaya, anggilum. Saya diajak ke Lengu Fitologi ini sebenarnya dari tahun lalu, dari seorang informasi dari seorang kawan. Dia karena saya bercerita tentang saya itu bahwa saya punya perubahan, alih punya, dan ada nyeri di tulang yang belakang. Cuma karena satu dan lain hal, dan saya waktu itu belum dijodoh, sudah takut ke khas yang sebelum ini. Karena yang sekarang ini kenapa berjodoh, karena mungkin memang dipaksa ya oleh semesta ini untuk mendapatkan manusia. Jadi, 5 bulan yang lalu itu saya pengatasi kukunya. Ini sebagai gambaran, maka kemungkinan itu sebuah nomin, terus jeninya lumpuh, Kalau saya ingin rumpu-rumpu total, itu hanya di sekitar seminggu, saya tidak bisa merasa-rumpuan. Jadi, tidur itu, siang, apa, berubah posisi itu saya tidak bisa. Saya tidak bisa, seperti saya, kaki pun tidak bisa, semua tidak bisa. Jadi, langsung-langsung setelah seminggu itu, saya mulai bisa gerak, karena saya paksakan. Jadi, pikir saya kan kalau kita terlalu lama tidak bergerak, potong dan pulang-pulang, itu masih masih lama. Jadi, saya paksakan. Jadi, itu memang bisa, mulai bisa jangan, tapi, mirip Jokho, malam Jokho. Jadi, tidak bisa tegak, mulai jalan, dan nanti-nanti turun tangga belum bisa. Betulnya, tangannya di atas. Jadi, sebulan puluh, saya di atas. Tidak bisa turun tangga. Tidak bisa turun tangga. Tidak bisa turun tangga. Nah, mulai langsung ke bulan kedua, baru saya bisa sampai sekarang. Tidak sampai sekarang, maksudnya sampai sebelum ke sini. Itu saja, turun tangga itu satu-satu. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Tidak bisa, tidak bisa. Ya, karena saya kena sakit, itu masih ada sisa sakit itu. Jadi, itu juga menggapu hidup saya. Karena saya kena sakit, gitu. Kalau ini kan, hari itu di sini kan, kalau kita ganti posisi itu, ada bagian yang kena sakit itu, kalau ketinggian di badan, ini di kena kakit. Nah, badan saya akhirnya kurang-kurang jadi ngehumuk, gitu. Saya coba jalan kaki dalam pagi setiap pagi, 30 menit Itu memang, badannya memang agak, jadi agak lebih langsing Tapi karena tidak dilatih ototnya, ototnya semakin lambas Jadi saya sudah 2 menit Kembali lagi, saya berpikir tadi ya Akhirat cikungunya itu, cikungunya itu merusak orang-orang keku Nah, jadi efek samping lainnya adalah Pemahar di keras itu, lalu saya itu kan membahas Sementara aksema, akas, dan lain-lain itu penyakit saya semua Sejak cikungunya itu Jadi, alergi saya jadi muncul lagi Beupeng saya jadi tambah menjadi lagi Jadi, rutin, cikungunya itu rutin Kalau setelah saya sembuh, datuk, saya ke eksema Dari eksema, saya akan balik lagi sakit Sakitnya hilang, eksema lagi, asma lagi Jadi, selama 5 bulan itu tidak bisa di situ Saya kembali 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 Kemudian, hari pertama akhirnya Ada kelas ini Ibu cikungu juga kan dari Kelas ini, aku cikungu jodoh disini Hari pertama, saya tidak merasakan apa-apa Jujur ya, semangat dengan apa-apa Dari sini, di hari pertama itu ada men saya, Julia Dia lihat sendiri saya kedinginan Bisa, orang-orang tidak mengapa Karena saya kedinginan nyari yang amat-amat gitu Saya akan rasa kedinginan Jadi, hari kedua saya Malam dari hari pertama itu Di rumah saya, badan saya Bung itu rasanya kesemutan Saya pikir bahwa Nah, ini kayaknya ada perubahan Saya berpikir bahwa Pas hari kedua, setelah Bung itu Bung itu Saya, badan saya melayangkan Dan sampai sekarang, saya sudah tidak akan Bung itu yang kita panggil Saya bawa pertanganan yang tebal banget Bung itu sendiri Saya tidak bisa pertanganan kebel itu Saya tidak bisa pertanganan Bung itu Bung itu saja Bung itu saja Terus, kemarin Diterapi lagi Nah, ini biasanya tuh Pagi-tagi Tadi-tadi pagi Tadi-pagi itu saya Biasanya kan bangun Saya tidak bisa langsung Saya harus Dibu dulu Dipikir aswat Dirancang Kemudian Bangun sekiranya 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 Saya sudah mulai sambil Saya baru sedikit Tetap masih buku Masih buku Masih buku Terus kira-kira jalan Di lima langkah Atau Sepuluh langkah Itu Saya masih harus Sambil buku Jalannya Itu kalau Masih buku Nah, waduh Jalan tetep Tapi tadi pagi itu Engpek Biasanya Tapi Kalau apakah itu Rasanya sebeg Terus Terus Persetiannya juga Sakit Itu sudah Hilang Sambil saya Jadi saya langsung Terus Kayak Bersakit Sebenarnya sakit Gitu Nah tadinya Kan untuk Meredakan nyari itu Nah itu Setiap pulang dari Latihan Biasanya untuk penanganan sakit Supaya tidak Sakit-sambil Selamat hidup Saya minum Obat Kerbal Untuk berendah sakit Berendah sakit Maksudnya Namanya Swaganda Nah itu Saya diisi bantu itu Tapi saudara Sejak latihan ini Saya sengaja Setelah itu Pengen tahu Itu Saya sebutnya Terus banget Gitu Enak Bukan itu Hari ini dengar Ada Tiritus Ada bunyi-bunyi Di Covid Iya Di sini Sakit Itu belum saya Setu Masih ada Masih ada Ada bunyi Enggak Kalau bunyi Tapi saya dengar Seperti ada Tiritus Enggak Tapi di Cakra 7 Malah Tiritusnya hilang Sama Kita Terima kasih Terima kasih ear- Намah Regel Tapi Sekarang Terima kasih Terima Berlay Terima 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 kasih.